Pudis, kita kayaknya pengen cari yang segar-segar nih buat cuci mulut. Kita belosukan kemana lagi ya? Oke, kita geser ke daerah pisangan. Mau nyari asinan yang belakangan tuh sempet viral gara-gara antriannya yang panjang banget. Nah, kalau mau ke warung asinan ini nih, patokannya kawasan pasar jangkrik jati negara ya, oke? Nah, buat yang pake transportasi umum, bisa naik bus Transjakarta Koridor 4 jurusan Pulau Gadung Duku Atas. Turun di hal temat raman, lalu lanjut dengan angkutan umum JT04 jurusan pasar jangkrik. Tuh, pelang asinannya udah keliatan kan di pinggir jalan? Eh, tapi ini belum sampe ya, harus masuk lagi ke dalam gang. Terus cari lagi deh pelangnya. Jangan khawatirnya, Sar, soalnya kalau udah deket tuh keliatan kok asinan-asinan yang dipajang tuh berjejer di dalam etalase. Wih, banyak banget kan? Bu, masih lengkap kan ya bu? Masih. Masih. Oh, bawah ada? Ada. Saya mau nyobain dua-duanya soalnya bu. Boleh, masuk aja mbak. Masuk aja? Oh, oke deh kalau gitu. Budi suarung asinan ini udah jualan sejak mini hari. Yang beli bisa ngantri mulai dari jam 5 subuh aja. Ampun, soalnya tuh kebanyakan emang beli buat dijual lagi atau jastip alias jasa titip. Wah, ini pesenan semua atau nyetok bu? Nyetok aja mbak. Oh, tapi dibungkut semua ya? Iya, dibungkut semua. Gak bisa makan di sini? Enggak. Waduh, tapi kalau buat saya boleh ngalih boleh makan di sini ya? Boleh. Asik. Campuran asinannya ada kol, tau, gem, mentimun, selada, tahu, dan kerupuk. Lengkap ya? Sehat banget nih. Dan yang paling penting kuah asinannya nih, Budis. Ini kan yang ngebedain asinan satu dengan asinan lainnya. Iya kan? Campuran kuah asinannya cabai, kacang, gula merah, cuka, dan garam. Tapi dengan racikan yang pas, jadi bikin special foodies. Satu harinya aja nih, Bu Tati bisa menghabiskan satu ton gula jawa. Wow, ya ampun banyak banget ya. Bu, ini kan namanya asinan... Tertawi, 78. 78? 78 itu dari tahun... Tahun 78 kita berdiri asinan ini dari tahun 78. Wih, luar biasa, Budis. Udah 43 tahun lho ini. Udah tua banget ya kalau gitu. Tapi nih, rasanya tetap terjaga sampai sekarang. Bukinya aja udah ada pelanggan tetap dari dulu sampai sekarang. Keren ya? It's ngomongin soal kuah asinan. Nggak cuma cita rasanya yang spesial. Kuah asinan ini bisa tahan selama 2 minggu lho, Budis. Asalkan disimpan di dalam kulkas ya. Ini dia. Ini dari tampilannya menggiurkan banget ya, Budis ya. Langsung aja kita santap yang mana dulu ya. Makan asinan sayurnya dulu yuk. Aduh kuahnya kental banget. Ini artinya campuran kacangnya juga lumayan banyak. Jadi Budis, kuahnya yang ngebedain asinan betawi sama asinan bogor itu kuahnya ini. Kalau asinan betawi, ada kacang-kacangnya terlihat kan? Kalau asinan bogor itu bening. Sayurnya emang seger banget, Budis. Meski sayurnya ini mentah, pas dicampur sama kuah asinan, jadi kayak bukan makan sayur mentah gitu. Biasanya kan kalau mentah ada aromanya ya. So, asinan ini bisa jadi pilihan kan? Buat yang nggak suka sayur, Budis. Kalau dicampur sama kuah asinan, soalnya itu aroma dan rasa sayurnya, jadi ketutup sama rasa kuahnya. Nggak terus, nggak bisa ngeram. Padahal masih ada satu lagi. Ini dia. Asinan buahnya. Oh iya, Budis. Asinan buah ini juga nggak kalah diminati pembeli. Kalau asinan sayurnya bisa habis 3.000 bungkus dalam sehari aja. Sementara asinan buahnya bisa habis 1.200 bungkus dalam waktu. 12 jam. Wow! Eh ngomong-ngomong kalau dari rasanya gimana sih? Kuahnya sama nggak kayak asinan sayurnya? Nah, kalau yang ini dari kuahnya kelihatan nih. Hampir mirip kayak asinan Bogor. Bening, nggak ada kacangnya. Coba ya. Ini lebih kecuk dari yang tadi. Lebih segar lagi dari yang tadi. Satu porsi asinan buahnya lumayan banyak lho. Isinya tuh udah bongkoang ke dondong plus nanas. Meski isian buahnya nggak terlalu beragam, perpaduannya dengan kuah asinannya bener-bener juara. Pedas, asin, manis, asem berpadu sempurna di dalam mulut. Pokoknya super segar deh, Budis. Nah, sebanyak itu asinannya dibanderol dengan harga 14 ribu aja. Worth it banget ya. Bisa dapetin satu mangkok asinan yang sebenernya bisa dimakan dua orang sih ini. Jadi, hitungannya udah pasti receh ya, Budis. Nah, sekedar saran nih buat kalian. Kalau mau beli asinan di sini, mending jangan cuma satu atau dua. Soalnya dijamin bakal ketagihan. Udah gitu kan juga kesininya lumayan perjuangan ya, pake belusukan. Nantinya sel lagi kalau harus balik lagi, balik lagi, balik lagi. Jadi, mending aja cus diborong. Oh iya, asinan ini bukannya dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Karena stoknya banyak, jadi nggak perlu takut kehabisan. Hmm, ternyata makanan di dalam gang kayak gini rasanya luar biasa. Makanya ikutin terus makan receh belusukan. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.